Polisi mengamankan dan menangkap Hima Duyana Lubis, salah seorang dosen wanita di salah satu perguruan tinggi di Medan Sumatera Utara. Hima ditangkap karena cuitannya di akun Facebook miliknya yang menyebut bom Surabaya merupakan pengalihan isu. Selain mengamankan dan menangkap tersangka, pihak kepolisian Direkturat Kriminal Husus Polda Sumatera Utara juga menunjukkan barang bukti tulisan tersangka di media sosial yang terlebih dahulu telah di-print out. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara AKBP Tatan Dirsan menyatakan, diamankannya Hima Duyana Lubis, dosen sebuah perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara karena dianggap telah meresahkan warga dan menyebarkan berita bohong. Hima dijerat dengan fasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, sedangkan Hima dalam keterangan kepada penyidik mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Namun ia berdalih jika tulisan atau cuitannya itu bukan tulisannya, melainkan ia hanya meneruskan tulisan orang lain ke akun Facebook miliknya. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman kurungan selama 6 tahun penjara. Dalam cuitannya, dosen ilmu perustakaan USU menyebut teror bom bunuh diri yang menewaskan belasan orang dan melukai puluhan orang di tiga gereja di Surabaya hari Minggu 13 Mei lalu hanya pengalian isu. Ia juga menekankan agar semua fokus pada aksi ganti presiden 2019. Ada laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sudah memposting kalimat-kalimat yang dapat meresahkan masyarakat. Sehingga aparat kepolisian Polda Sumatera Utara dalam hal ini di rektorat kriminal khusus melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau ayah imbau ke masyarakat, jangan asal-asal bagikan status orang lain. Karena itu sudah saya rasakan, karena ini orang lain punya, tapi saya sebenarnya di sini tidak ada bermaksud apa-apa. Berarti itu Ibu, kopi pasti Ibu, bagikan ke media Ibu? Iya, benar. Berarti Ibu menyesal Ibu? Sangat menyesal sekali.